...siap menampung. Oke, dan informasi selanjutnya datang dari penyanyi pria muda berbakat, yaitu Derby Romero, yang kali ini Derby akan mengajak kita ke studio saat take vokal. Dan dalam lagu terbarunya ini, Derby bekerja sama dengan seorang musisi bernama Roy Ricardo. Saya Derby Romero, ketemu lagi. Nah, hari ini gue lagi take nih. Ini take buat proyek terbaru, nama proyek itu New Kings. Nah, itu enggak gue sendiri, spesialnya gue ditempatin sama sahabat gue, rapper Handal, terkenal, yang banyak ceweknya. Roy Ricardo. Hei, Derby. Iya, apa kabar? Udah gede. Ya ampun. Kirain masih belah tengah. Oh, dulu? Eh, enggak, pon gini, men. Salah loh. Udah enggak, pon gini, pon gini, pon gini. Hai hai, Derby Romero akan kembali lagi meramaikan belantikan musik tanah air. Enggak tanggung-tanggung, dalam gebrakana kali ini, Derby berkolaborasi bersama rapper Roy Ricardo dan juga salah satu pemenang ajang pencarian bakat untuk kemudian menggambungkan talenta yang dimilikinya. Wih, bakalan seru nih, emang kayak apa sih lagunya? Yuk, kita tanya langsung. Diriku terbang, aku di sini. Kita lagi take untuk single-nya New Kings, jadi New Kings ini nanti... New Kings sebenarnya nama kita berdua. Nama kita berdua adalah New Kings. Nah, New Kings ini terdiri dari Derby dan Roy. Derby di vokal, Roy di rap. Nah, jadi musiknya emang musik-musik, musik-musik dance music lah ya. Ini musik-musik dance music, terus ada vokalnya, ada rapnya. Ada banyak deh. Banyak deh pokoknya. Nah, ini kita lagi take. Kita udah beberapa hari take juga karena emang kita ngumpulin beberapa lagu untuk di si menu untuk kita pilih nanti di akhirnya mana yang akan jadi single duluan. Kita pilih nanti yang akan jadi single. Tapi sekarang ini adalah dua lagu yang kita akan take hari ini. Satu featuring orang yang featuring kita dan satu lagi adalah single kita juga. Jadi ada kebetulan banyak yang mau featuring sama kita. Termasuk Vicky ya? Vicky ya, mau featuring. Jadi kita tolak ya. Sekarang mereka banyak pake sasi-sasi gitu. Ada satu ajang pencarian bakat. Ya, nah. Yang siapanya. Ya, ada. Pokoknya itulah adalah penyanyi yang udah tidak asing lagi dan sudah sangat terkenal sekarang. Dan dia ada single baru yang nanti ada featuring sama kita. Cuma itu juga masih classified asing. Pokoknya masih rahasia lah. Pokoknya ini masih banyak lah yang harus dikerjain. Jadi intinya. Enggak sih emang kita kenal udah lumayan lama. Terus dari dulu emang kita punya setelah rungsi yang sama. Dan kita punya mimpi yang sama. Sama punya visi yang sama. Kita punya ide yang sama untuk project ini. Gue masih bebas dan kebetulan lirik selalu gue percayakan ke Roy. Karena dia sangat-sangat pintar membuat lirik. Menurut gue dan lirik-liriknya. Oh beneran. Kalau baru bilang sekarang sih. Maksudnya gue gak usah ngomong. Terus udah kita emang. Apalagi untuk rapnya gue akan menyarankan sama sepesen. Karena paling ntar pada saat tech. Biasanya kita saling direct. Kayak gue vocal gimana. Mungkin sama-sama sedikit-dikit. Eh ini menurut lo bagus ya. Sampai ini. Biar enak gitu loh. Perfect. Gak cari sudut pandang gue doang. Gue harus cari sudut pandang orang lain. Orang lain. Jadi kalau udah dikeluarin. Bener. Enak. Udah. Disiapin dengan bagus ya. Betul. Itu juga sebenarnya masih rahasia. Cuma intinya ini kita dapat dari luar. Dari Sony Music juga. Maksudnya Sony Music yang ngasih ke kita. Kepertanya untuk cobain lagu ini. Dan kita memilih mana yang kira-kira bisa kita take. Dan ini sebenarnya. Emang. Yang menciptakan lagu ini. Sudah sering menciptakan lagu dari artis-artis luar. Artis-artis internasional. Artis Hollywood ya. Yoi. Nah. Kita dapat. Kebagian juga satu lagu. Untuk bisa kita coba. Karyakan. Itu tadi Derby Romero ya. Dulu sih mah taunya. Pertama kali petualangan Syarina. Petualangan Syarina. Gak nyangka sekarang udah cukup gede. Udah gede ya. Udah gede. Udah gede. Sebetulnya bukan remaja lagi. Kalau saya bilang dia sudah menjadi dewasa. Ya kan. Dan itu artinya. Umur kita juga bertambah dewasa. Apa. Satu hal yang menarik ya kan. Saya senang banget sama lagunya Derby. Yang mana. Single pertamanya dia. Gelora Asmara. Ini. Menurut saya ini adalah transisi seorang Derby. Anak-anak. Aktor cilik. Atau artis cilik. Terhadap. Dirinya menjadi seseorang yang remaja atau dewasa pada saat itu. Glora Asmara. Betul. Dan ternyata memang musikalitasnya oke. Dan memang nih kalau ngomongin tentang musikalitasnya seorang Derby Romero. Itu memang diturunkan dari bapaknya juga. Like father like son. Iya. Karena kan pencipta lagu si Glora Asmara itu juga ayahnya sendiri kan. Yang akhirnya dinyanyikan ulang oleh Derby Romero. Keren. Oke. Berarti kita tunggu nih. Ya kan lagu terbaru dari Derby dan. Tadi ceritakan Roy Riccardo. Roy itu adiknya Melanie Riccardo. Ya kan. Jadi makanya kelihatan kan. Bisa membuat kita dan para penggemar Derby lain menggelora lagi seperti lagu-lagu sebelumnya. Aku disini gitu ya lagunya. Ya udah lah. Kita mumpung aja dengan lagu terbaru dari Derby Romero.